Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arya, makanannya pelan-pelan bahaya nanti kalau tersedak. Ucap Raya yang melihat Arya makan terburu-buru. Hani, biarkan saja sekalian dia mati. Alexo semakin menatap tajam Arya, rasa cemburunya meluap hingga ubun-ubun, hingga tanpa sadar kata kasar yang keluar dari mulutnya. Hani, peringat pria lembut, Alexo diam seribu bahasa. Mati, aku ini peringatan tingkat tinggi, aku harus cepat-cepat pergi sebelum iblis keluar dari dalam diri bosku yang dingin itu. Sudah selesai bos, aku pulang dulu karena ada urusan, terima kasih atas makanannya. Secepat kilat, Arya pamit undur diri. Diam-diam si kembar menahan tawa sedari tadi, melihat ekspresi Arya yang tertekan oleh tetapan dadinya. Setelah Arya pergi, ke tempatnya melanjutkan makan dengan kenang. Hukuman lagi Cuk, pria yang belum siap membeku mendapat serangan dari Alexo, dirinya tidak tahu apa ada kesalahan yang dilakukan atau bagaimana pria tidak tahu. Hani, ada apa denganmu? Lembut pria Hani, aku cemburu melihat mom mengkhawatirkan pria lain selain aku. Ucap Alexo yang masih dengan aktivitasnya mencium pria, dia masih mempermasalahkan hal yang tidak penting. Pria tergelak dengan jawaban Alexo dan juga dirinya mencerna maksud sang suami. Setelah mengingat-ingat, pria sadar apa yang dimaksud dengan cemburu suaminya. Hani, bukan seperti itu. Tidak, pokoknya sekarang aku tengah cemburu, hibur aku agar tidak cemburu lagi. Hatiku terasa panas bila mengingatnya. Ucap Alexo tanpa mendengarkan penjelasan pria. Seperti anak kecil, batin pria. Hani, cepat hibur aku. Ucap Alexo lagi manja sekaligus merajuk pada istrinya itu. Ya ampun, ada apa dengan suamiku ini? Apa karena belum mendapatkan itu dia sifatnya seperti ini? Batin pria lagi. Dia sudah menjadi suamiku, seharusnya dia mendapatkan hak itu. Baiklah, aku putuskan akan memberikannya malam ini jika dia memintanya. Batin pria bertekad jika suaminya meminta. Apa ini hukuman lagi? Ya, Hani, cepatlah sebelum aku belum selesai bicara, pria mendorong Alexo hingga mereka berdua terjatuh di atas kasur dengan Alexo yang berada di bawah kungkungan pria. Pria memulai aksinya mendekatkan diri dengan Alexo. Tanpa jarak, pria mencium Alexo lembut serta membuka kancing ke meja Alex satu persatu. Alex awalnya tertegun dan terperangah dengan apa yang dilakukan pria. Namun beberapa saat kemudian dia menikmati apa yang dilakukan pria istrinya. Dada mereka berdua bergumuruh. Di era semakin panas yang dirasakan mereka menuntur lebih. Hingga terjadilah malam pertama untuk yang kedua kalinya. Untuk mereka berdua dan semua itu pria yang memulai terlebih dahulu pada akhirnya. Berbeda dengan pasangan suami istri yang sedang memadukasi, Weni dan Wina sekarang berada di rumah calon suami Wina alias tunangannya mereka hanya diperbolehkan tinggal selama dua hari dan selama itu mereka harus melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sayang kita harus mencari rumah. Mama tidak mau tinggal di sini, ucap Weni. Tenang mah, aku sudah bilang sama Kak Doni untuk mencarikan kita rumah. Ucap Wina. Benar-benar calon mantu idaman mama. Kamu cepatlah minta dinikahi sama dia supaya kita tidak kesusahan sayang. Sudah mah, kemarin bilang dan Kak Doni sudah setuju tinggal tunggu kabar dari keluarga Kak Doni saja. Bagus, jadi anak ibu harus pintar merayu pria. Iya ibuku sayang. Mereka berdua berbicara santai tanpa diketahui ada seseorang yang selalu menghentai mereka di balik layar. Alex dan Lexanya tersenyum menyeringai menelitap layar laptop di depannya. Ham, kita lihat saja apa orang itu bisa menerima kalian. Ucap Alex. Kakak benar ini belum seberapa, tapi Mami marah gak ya kalau kita melakukan ini? Selama Mami tidak tahu tidak masalah. Sepertinya Deddy mengetahui semua kelakuan kita, Kak. Dia sama seperti kita, hanya saja kita lebih jenius daripada dia. Remeh Alex sedangkan Lexanya tersenyum sambil mengangguk dengan ucapan Alex. Deddy, Kak, bukan dia. Ucap Lexa mengingatkan. Masih belum Lexa? Masah, terserah. Mereka berdua melanjutkan rencananya. Mereka entah apa yang mereka lakukan, si kembar fokus pada layar laptopnya. Sesekali mereka tersenyum juga bersikap menyeramkan. Pirus Bucing Mentari pagi, menyapa, mengganggu sepasang anak manusia yang masih bergelung di bawah selimut. Dengan saling berpelukan tanpa selai benang pun. Napas yang menduru secara halus, aroma menyeruak hasil semalam yang masih menggairahkan. Huh? Lungunya membuat sesuatu di sana merasa terdanggu. Alexo membuka perlahan matanya, menangkap wajah prea yang begitu tenang dalam tidurnya. Tanpa tahu di bawah sana, ular kobra seakan ingin mengamuk. Dalam tidur pun sangat mengusiku. Gumamnya pelan, masih mendekat semakin erat. Sedangkan prea hanya semakin membenamkan erat wajahnya di dada bidang Alexo. Mengingat semalam membuat Alexo tersenyum-senyum, sendiri hingga gairahnya kembali bangkit. Dikarenakan prea semakin menempel tubuhnya. Honey, bangunlah ini sudah pagi. Lembut Alexo menyebabkan rambut prea ke belakang. Huh? Masih ngantuk sebentar lagi? Oke. Gumam prea masih setia menutup matanya. Semakin mendekat Alexo erat, sedangkan Alexo sendiri berusaha untuk menahan gairahnya namun sepertinya gagal. Honey, bangun jangan menggodaku. Ucap Alexo lagi. Huh? Setengah sadar, prea hanya bergumam. Pria bangun duduk tanpa sadar selimut yang dia gunakan terjatuh dan memperhatikan badat atasnya yang polos. Membuat Alexo yang sedang meredam gairahnya kembali lagi dan itu sudah tertahankan, tidak tertahankan. Beruk? Pria terjatuh akibat dorongan Alexo yang tiba-tiba. Wajah Alexo mendekat karena wajah prea yang sedang membulatkan mata karena kaget. Mata yang semula mengantuk langsung berbinar terang dengan serangan dadakan dari sang suami. Selamat pagi, Opa. Ucap Alex, Alexa serempak. Pagi, sekembar kesayangan Opa, ucap Pratama. Mereka bertiga duduk di meja makan menunggu makanan yang akan dihidangkan. Begitu yang keluar adalah bibi, Alex, dan Alexa heran di mana keberadaan sang momi yang biasanya memasak dan juga menyiapkan semuanya tidak ada. Bi, momi di mana? Tanya Alexa. Nona prea belum keluar dari kamar, Nona kecil. Ucap bibi Siti tersenyum. Aneh? Kak, biasanya momi selalu bangun pagi, kenapa sekarang tidak seperti biasanya? Ini sudah jam berapa? Alexa mau diantar sekolah sama momi dan daddy? Ucap Alexa. Nanti juga turun. Acuhnya padahal dirinya tahu sekarang sang daddy dan mominya sedang apa. Sedangkan Pratama sudah mengerti karena tadi saat melewati kamar anaknya itu, ada suara-suara aneh yang terdengar, alhasil Pratama langsung ke ruang makan cepat-cepat. Sepertinya korus membuat kamar itu kedap suara, bahaya jika si kembar mendengar suara seperti itu. Batin Pratama dirinya sudah berumur dan sangat malu mendengar suara-suara itu. Mereka memulai sarapan tanpa kehadiran momi dan daddy, begitu pun setelah mereka selesai sarapan, kedua orang tua itu tak kunjung keluar dari dalam kamar. Dengan terpaksa, Alex dan Lex hanya diantar supir, keinginannya yang ingin diantar sang daddy dan momi kandas, dan itu terlihat imut di mata Pratama. Pratama hanya menghala nafas, bagaimana caranya dia membangunkan keduanya yang sedang dimabuk asmara? Tidak mungkin dirinya akan mengganggu keduanya. Sayang, bagaimana kalau opa yang ngantar? Sekalian opa juga ingin tahu kalian sekolah di mana boleh? Tanya Pratama lembut. Leksa tanpa berpikir sejurus kemudian dia mengangguk pelan. Apa boleh buat? Pikirnya. Sedangkan Alex sudah terlebih dahulu masuk ke dalam mobil, sikap keduanya memang berbeda namun saling menyayangi. Leksa cepat, meski dengan nada lembut, entahlah ekspresinya tidak sesuai dengan suaranya. Ih, sabar dong kak, ini juga mau masuk. Kesalnya. Pratama hanya menggeleng dengan tingkah keduanya. Beruntungnya dia masih bisa melihat cucu kembarnya di masa tuanya. Jam sembilan pagi, Hani ini semua salahmu? Kesal pria karena perbuatan suaminya hingga dia melupakan si kembar. Sudahlah Hani itu sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi. Kalau mau lagi ayo kita lanjutkan kembali. Goda Alexo, pipi prea sudah kembali merona dengan semburat kemerahan. Huh, itu mau mau Hani, tapi si kembar pasti sangat kecewa. Lirih prea mengingat semalam sang putri sudah berpesan dan prea sudah berjanji akan mengabulkannya. Sekarang bersiap-siaplah ikut aku ke kantor. Baru nanti kita jemput si kembar. Oke, lembutnya. Hani, jangan bersedih cukup aku. Selama ini membuat bum bersedih, kali ini kamu harus bahagia. Alexo memeluk prea erat. Baiklah, tapi toko, sudah ada dua orang kepercayaanmu di sana, biarkan saja. Sambil melepas pelukannya, Alexo berkata yang hanya diangguki prea. Kemudian, keduanya bersiap-siap. Dengan pakaian rapi, keduanya keluar dari kamar dan sudah tidak ada orang di rumah itu. Sambil mengerucut sebal, prea melangkakan kakinya keluar rumah, diikuti Alexo dari belakang, sambil tergagak pelan. Imut, batin Alexo. Jika saja tidak ada rapat mendadak, aku pasti tidak akan melepaskannya. Batin Alexo lagi. Kemudian Alexo menyeringai tipis melihat Arya yang sudah berada di depan kemudi. Arya yang merasa bulu kuduknya berdiri menolak karena dua orang yang keluar dari rumah itu dan mendanak dirinya merasakan terjadi sesuatu. Sepertinya aku mengganggu singa yang ganas. Batin Arya menelan ludahnya ketika melihat senyum sang bos. Alexo masuk ke dalam mobil dan memerintahkan Arya untuk mencari restoran terdekat karena keduanya belum sarapan pagi. Arya mengganggu, mengikuti instruksi bosnya.